Pedagang sementara ini masih menolak pembongkaran bang? Iya jelas, itu tolak seharusnya, kita kan ikut pemerintah gimana kan? Pemerintah kan bilang tidak ada pembongkaran, jadi kita kan tetap pegang janjinya lah istilahnya. Itulah untuk sementara ini, kita bukan tidak mau ikut aturan pemerintah, kita mau. Cuma tempat yang diberikan kita itu harus layak lah, jangan seperti kita dibuang ke tengah laut istilah gitu. Itu kalau dipindah ke basah tengah, apalagi di latar atas sana itu, itu tidak bisa fungsi sekali bang. Di pontenek sini tidak ada yang fungsi tempatnya. Istilah itu tempat itu tidak layak lah, tidak layak cari makan lah istilahnya. Bukan cari kaya lah, cari makan saja tidak bisa gitu. Jadi kalau macam pagi tadi kan, kita kan ngomongnya belum selesai. Baru turun SP1. SP1 itu kan hanya peringatan pertama. Kan ada SP2, SP3-nya. Kita harus tunggu. Terus kita pernah ke rumah wakil wali kota ke dinasnya dulu, kita membicarakannya. Begitu ya, kutusan sama. Tidak ada pembongkaran kalau tidak ada apa tempat untuk yang tidak ada solusinya gitu. Nah, jadi kita kan pegang ngomongan dia gitu. Tapi selama kita pegang ngomongan itu, kita tuh ditailur terus. Istilahnya nanti ada panggil ke kantor lah. Dia bilang mau ngomong pribadi lah. Kadang-kadang kita tanya kantor, siapa yang nanya? Panggil. Dia tidak menyebut nama-nama siapa. Dia cuma nama kantor pemerintah. Pemerintah itu siapa gitu. Cuma pemintaan orang pedagang sini kan, ya oke lah. Kalau memang tidak ada solusi untuk bangun kembali. Paling tidak tuh ada solusi pemindahan yang layak gitu. Itu pemintaan semua sama gitu. Kalau pedagang pada penduduknya mendukung pembangunan pada kota pendana? Ya, kita dukung semua. Memang kita semua dukung. Katanya ini mau jadikan mall terpadu untuk pelayaran masyarakat. Otomatis di sini daerah kan ramai. Ya, itu harapan kita juga. Tapi kenapa dibangun mall itu? Tapi kita yang kena tersingkirkan gitu. Padahal dari awal tahun berapa tuh, dari tangan pahat tuh. Ini di daerah sini sudah otomatis tuh hampir mati. Yang bisa hidupkan tuh orang kaki lima. Hidupkan pelan-pelan. Akhirnya ternampak lah pasar kembali kan akhirnya kan. Nah, mulailah sekarang mulai mau kembang. Begitu kembang kita tahu-tahu terpocok gini lagi. Jadi tiap kali kita tuh kena telur terus gitu istilahnya. Nggak malam, nggak siang malam. Jadi kita nggak ngerti lagi aturan pemerintah itu gimana sekarang. Apakah masih ada waktu malam hari kantor tuh masih bekerja gitu Pak. Kenapa bisa malam-malam bilang ada pembongkaran. Nyatanya kan sudah tiga keus tetap bongkar. Jadi itulah. Makanya kita nih tiap hari jualan nih was-was terus jadinya. Dikasih batas waktu sampai kapan sama pemerintah Pak kota untuk bongkar. Kemarin sih belum ada. Dia bilang kalau memang sebelum ada solusi. Belum dapat solusinya. Belum ada tempat lain ya. Itu tidak ada pembongkaran. Tidak ada. Dia ngomong sekali sudah bongkar dua. Besoknya dia bongkar ngomong lagi. Sampai wakil wali kota turun lapangan sini. Kami pun bicarakan. Bahwa yang kena bongkar tuh. Malah kan dikasih biaya kembali. Suruh buat kembali. Jualan kembali katanya kan. Begitu udah dapat. Malamnya bongkar satu lagi. Jadi tiga gitu. Jadi itulah. Kita nih bingung. Jadi kita nih mau dengar pemerintah yang mana lagi sekarang. Mau dengar yang mana gitu. Arti tadi datanya pasukan dengan alat barang. Membuat sempat memperkaget pedagang disini lah ya. Iya pedagang semua kaget lah. Itu alat barang udah diturunkan. Tiba-tiba tuh tidak ada pemberitahuan. Tidak ada surat SP berapa gitu kan. Kita kan tahu SP1 itu tetap. Itu keperingatan namanya. Seharusnya bukanlah pemberitahuan bahwa. Tidak ada pemberitahuan apa-apa. Tiba-tiba kita dengar ada informasi. Ada yang turun. Katanya kalau ada turun otomatis kita kan dah siap-siap. Makanya pas dia turunkan alat barat. Ya kita kan terolak lah. Masa datang tiba-tiba langsung. Tempat kita barang tuh harus digosongkan hari itu juga gitu. Ya kita keberatan juga lah Pak. Paling tidak ada solusinya lah. Ini sama sekali tidak ada solusi. Dia bilang sih betul. Dia tanggung jawab barang ini gimana katanya kan. Saya bilang tanggung jawab sampai ini mana Pak. Berarti pedagang sementara ini masih menolak pembongkaran banget. Ya jelas itu tolak seharusnya. Itu tolak. Nah kita kan ikut pemerintah gimana kan. Pemerintah kan dia bilang tidak ada pembongkaran. Jadi kita kan tetap pegang janjinya lah istilahnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!